Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam. Baik anak-anak, Ibu langsung saja ke materinya ini. Dalam 1 hari 1 malam atau 24 jam, ukuran sudut antara 2 jarum jam, ini yang istimewa bisa sebesar 90 derajat atau sudut siku-siku anak-anak, itu ada 4 kali, yaitu pukul 3, pukul 9, pukul 15.00 dan pukul 21.00. Baik, di sini sudah Ibu gambarkan. Pukul 3 atau pukul 3.00 atau pukul 15.00 ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Ini sudah 2 kali. Selanjutnya, ini pukul 9.00 atau pukul 21.00, pukul 9.00 malam, ini sudut terkecil yang terbentuk juga, sudut siku-siku atau 90 derajat. Ini secara kasat mata sudah kelihatan kalau 90 derajat. Ini untuk lebih jelasnya, Ibu bantu dengan menghitung. Perlu anak-anak ketahui, untuk selang waktu 12 jam, sudut yang terbentuk adalah 360 derajat. Sedangkan, kalau untuk 1 jam, berarti 1 per 12 dikali 360 derajat, 30 derajat. Berarti, untuk 1 jam, 1 langkah seperti ini, 1, ini 30 derajat, 1 langkah lagi 30 derajat, 1 langkah lagi 30 derajat. Berarti, 3 kali 30 derajat, sama dengan 90 derajat atau sudut siku-siku. Demikian juga pada pukul 9 di sini, ini 1, 2, 3. 3 kali 30 derajat. Ini sama dengan 90 derajat atau siku-siku. Jadi, kuncinya, untuk 1 jam setiap melangkah, 1 langkah di sini, dari 2 per ke angka 1, ini besarnya 30 derajat. Ibu lanjutkan. Sekarang, sudut 180 derajat atau sudut lurus, ada 2 kali, anak-anak, yaitu pada pukul 06.00, pukul 6 pagi, dan juga pukul 18.00, atau pukul 6 sore. Ini sudah, secara kasat mata sudah kelihatan. Ini merupakan sudut lurus, atau 180 derajat. Ini besar sudutnya. Kalau kita hitung di sini, dengan rumus yang sudah ibu berikan tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 30 derajat, sama dengan 180 derajat, merupakan sudut lurus. Ini besar sudutnya sama, anak-anak yang sebelah kanan, maupun kiri, 180 derajat. Kita lanjutkan lagi di sini. Dalam 1 hari, 1 malam, atau 24 jam, kedua jarum jam berimpit sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 12.00, dan 24.00. Pada pukul 12.00, atau 24.00, posisi jarum panjang dan jarum pendek pada jam ini berimpit. Jadi, berimpit sebanyak 2 kali dalam waktu 24 jam. Ibu lanjutkan lagi. Ukuran sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 0.05.00. Yang dimaksud sudut terkecil itu yang di sini, anak-anak. Sudut yang kecil, bukan yang besar di sini. Ini caranya, sudah ibu ajarkan di depan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Langsung, 5 kali 30 derajat. Ini besarnya sama dengan 150 derajat. Ibu lanjutkan lagi, contoh berikutnya. Sekarang, sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 0.09.30. Ini ibu memberikan beberapa cara. Ini cara yang ke-satu. Cara yang ke-satu. Ini kita mudah saja. Kita ambil mudahnya saja, anak-anak. Di sini. 1, 2, 3. Ini 3-nya utuh. Ini 3. 3 dikali 30 derajat. Ini besar sudutnya ditambah dengan, kalau setengah jam, tentu saja ini di tengah-tengah. Ini hanya setengahnya. Setengah langkah. Berarti ditambah setengah kali, kalau satu langkah penuh itu 30, berarti ini setengah langkah, kali 30 derajat. Sama dengan 90 derajat, ditambah dengan, setengah dari 30 derajat adalah 15 derajat. Di sini, berarti besarnya adalah 105 derajat. Sekarang, cara yang kedua. Cara yang kedua, ini, caranya, ini jarum posisi sudut jam. Sudut jamnya di sini lebih besar. Sudut jamnya lebih besar, kalau diukur dari angka 12 di sini. Sudut jamnya lebih besar, dibanding dengan sudut menitnya. Ini kita cari besar sudut jam terlebih dahulu. Besar sudut jam, jadi cara kedua, sudut jam dikurang dengan sudut menit. Maksudnya, sudut jarum jam dengan sudut jarum menit ini, di sudut jamnya dikurang sudut menit. Ini kita hitung. Ini sudut jamnya berarti kan tadi 9.30. Pukul 9.30 itu sama dengan pukul 9.00. 9.00 jam, ini 9.00-nya penuh. Selanjutnya, ini 30.00 per 60.00 jam. Ini dikali dengan 30.00 derajat. Ini kalau kita sederhanakan, atau kita lihat sendiri-sendiri saja, anak-anak. 9 dikali, 9 dikali 30 derajat, ditambah dengan, ini 30 per 60. 30 per 60.00 dikali 30 derajat. Sama dengan, ini 270 derajat, ditambah dengan, ini ibu sederhanakan, jadi 1 per 2, 30 dibagi 2, 15 derajat. Ini sama dengan, 285 derajat. Ini tadi sudut jamnya, anak-anak. Ini tadi sudut jam. Ini sudut jamnya, besarnya berarti 285 derajat, kita kurang dengan sudut menitnya. Sudut menitnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tepat di angka 6. Ini sudut menit. Sudut menitnya, 6 kali 30 derajat. Ini besarnya sama dengan, 180 derajat. Ini ibu kurangkan, berarti di sini, 5, 0, 1. 105 derajat. Sama dengan cara yang pertama. Terserah anak-anak pilih cara yang mana, yang dianggap mudah. Ibu lanjutkan. Ukuran sudut terkecil, yang terbentuk pada pukul 06.45. Baik, ibu bahasa anak-anak, di sini sudah ada gambarnya. Yang dimasuk sudut terkecil, sudut yang ada di sini, ini. Ini sudut menitnya, mendahului daripada sudut jamnya. Ini kalau diukur-ukurannya, dari pukul 12, anak-anak, ini sudut menitnya lebih besar, dibanding sudut jamnya di sini. Berarti, besarnya sudut nanti, ngukurnya dengan cara sudut menit. Ini dikurang dengan sudut jam. Ini untuk sudut menitnya, kita hitung dulu. Sudut menitnya. Sudut menitnya, ini tadi, berarti tepat di angka 9. ini berarti 9 kali 30 derajat, sama dengan 270 derajat. Selanjutnya, kita hitung sudut jamnya. Sudut jamnya. Sudut jamnya adalah 6.45, berarti 6.45 per 60, dikali 30 derajat. Ini ibu hitung satu-satu, 6 kali 30 derajat, ditambah dengan, di sini, 45, 45 per 60, dikali 30 derajat. Sama dengan, 6 kali 30, 180 derajat, ditambah dengan, kita sederhanakan, anak-anak, 30 di sini, dibagi 31, dibagi 32. 45 dibagi 2, berarti, 22,5 derajat. Kalau kita jumlahkan, menjadi, 202,5, 202,5 derajat. Ini, ibu kurangkan di sebelah sini, biar anak-anak jelas. 270 dikurangi, 202,5. Kita kurangkan, tambah 0 di sini. 0, pinjam ke sini, di sini 6, 10, dipinjam ke belakang, ke 9, 10. Di sini tinggal 5, 7 komanya di sini, di sini masih 6. berarti, 67,5 derajat. Ini, 2-nya habis. 67,5 derajat. Ibu, ke contoh berikutnya, ukuran sudut terkecil, yang terbentuk, pada pukul 10 lewat 10 menit. Baik, anak-anak, di sini gambarnya sudah ada. Ini yang dimaksud sudut terkecilnya, sudut yang ada di sini. Ini sudut menitnya, lebih dahulu, dibanding sudut jamnya. Sehingga, untuk menentukan ini, kita gunakan, rumusnya, berarti sudut menitnya, sudut menit dikurang dengan, sudut jam. Ini. Kalau kita amati, di sini nih, sudah. Kalau ukurannya dari 12, anak-anak, berarti di sini sudah, lewat 360 derajat, masih ditambah lagi. Berarti sudut menitnya, sudut menitnya, ini sama dengan, 360 derajat, ditambah, ini, 2 kali, 2 kali 30 menit, 2 kali, 30, 2 kali 30 derajat, maksudnya, anak-anak, berarti, 360 derajat, ditambah dengan, 60 derajat, sama dengan, 420 derajat, 420 derajat. Selanjutnya, kita kurangkan dengan, sudut jamnya. Sudut jamnya, berarti, 10, 10, 10, 10 jam, 10 per 60 jam, dikali 30 derajat, dikali 30 derajat, ini sama dengan, kalau kita sederhanakan, atau kita kalikan, satu-satu aja, anak-anak, 10 dikali 30 derajat, ditambah dengan, 10 per 60, dikali 30 derajat, ini sama dengan, 300 derajat, ditambah dengan, ini, sudut jamnya akan dulu, ini dibagi 31, dibagi 32, gitu aja, tinggal, 10 dibagi 25, ini, sama dengan, 305 derajat, ini kalau kita kurangkan, ini, 5, 1, 1, 115 derajat, ibu sudah cukup, membahas materi ini, terima kasih, anak-anak sudah, menonton, semoga ini, bermanfaat, membantu, anak-anak, belajar,